Dipersembahkan oleh Empat tersangka langsung dimasukkan ke dalam mobil setelah keluar dari ruang pemeriksaan di gedung di Reskrim Suspolda Jatim. Selanjutnya para tersangka diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sementara Kepala Desa Daso tidak dibawa ke Jakarta karena harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim akibat sakit. Pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan proses hukum yang dilaksanakan KPK menyusul operasi tangkap tangan Rabu kemarin di Rumah Dinas Kejari Pamekasan Ahmad Syafi'i diduga Kepala Desa Daso. Agus Mulyadi akan menyerahkan uang swap sebesar Rp250 juta terkait penggunaan alokasi dana desa tahun 2015-2016 sebesar Rp100 juta. Terima kasih telah menonton!